Ini dia momen saat Presiden Jokowi Dodo tiba di stasiun Tanjung Barat. Kan sekedar meninjau suasana stasiun saat jam pulang kantor, orang nomor satu di Indonesia ini justru menjadi penumpang KRL. Ya, Jokowi memilih moda transportasi komputer lain tujuan Bogor karena dirinya tak ingin terkena macet di tol Jogorawi. Serta ingin mengetahui secara langsung kondisi dan pelayanan moda transportasi masal tersebut. Tak ada pengawalan ketat serta perlakuan khusus. Presiden Jokowi bahkan berdiri dan turut beresakan dengan penumpang lain saat berada di dalam gerbong kereta. Sontak saja keadiran Presiden ini membuat diajar seluruh penumpang kereta di dalamnya. Dengan cepat, para penumpang tak menyanyiakan kesempatan untuk mengabadikan momen langkah tersebut. Tak hanya itu, para penumpang juga berbincang santai mengenai kondisi layanan yang dinilai semakin baik. Serta permintaan penambahan kereta kepada sang kepala negara. Sebelum pulang ke istana Bogor menggunakan kereta, Presiden Jokowi baru membagikan kartu Indonesia pintar. Sekaligus menyosialisasikan program keluarga harapan di Jakarta Selatan.